Yang namanya developer itu orang yang nggak pernah berhenti belajar. Karena kita berhenti belajar dikit, udah ketinggalan. Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa ke sini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai tarir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman modem pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu penyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Oke, dan sekarang kita sudah bersama Bapak dosen yang ngajar di Universitas Pasundan. Ngajarnya ngajar programming lah pastinya ya. Pasti teman-teman udah pada tahu semua, kita sapa aja langsung Sandika Garli. Halo, Pak Dika, apa kabar? Halo semuanya, halo Mas Riza, kabar baik, Alhamdulillah. Gimana kegiatan perkuliahan? Ya, lancar-lancar, tidak lancar. Sudah full online semua. Full online ya? Dari rumah aja. Dari rumah aja. Transisi dari offline ke online gimana untuk mahasiswanya? Kalau untuk mahasiswanya, sebetulnya saya senangnya cukup semangat ya. Cuman karena mereka pada pulang kampung, jadi banyak yang terkendala infrastruktur. Koneksi ya? Koneksi dan kuota dan lain sebagainya. Oke, kita bicarain itu nanti. Sekarang saya mau gali-gali dulu tentang masa lalunya Pak Dika. Jadi boleh diciptakan nggak gimana pengalaman pertama kali kenal sama komputer? Kalau komputer sih kayaknya awal-awal saya pertama kali punya komputer itu SMA kayaknya. SMA kelas 1 apa kelas 2 gitu. Oke. Itu komputer memang turunan dari ayah saya. Tapi pertama kali ya memang dipakainya buat main game aja gitu. Main game, main apa? Dulu tuh main digger ya. Main game sama ya. Awalnya saya memang senang komputer karena senang grafik desain. Jadi senangnya bisa desain gitu. Oke. Terus dari mulai kenal dengan komputer, main game, terus desain. Ya desain udah mulai masuk ke ranah-ranahnya IT lah ya. Itu belajar programming itu kapan? Kalau programmingnya sih pas pertama kali kuliah. Jadi justru setelah beberapa tahun kemudian. Saya awalnya sama sekali nggak mengenal programming. Saya masuk kuliah jurusan programming itu gara-gara memang senang main game. Cita-citanya pengen bikin game atau gimana? Iya cita-citanya awalnya memang pengen bikin game gitu. Karena main game kan seru. Tapi ternyata bikin game nggak seseru itu. Nggak seseru. Jadi awalnya masuk kuliah, tadinya pengen belajar bikin game. Ketemu programming tuh awal-awalnya. Dan sukses bikin saya pusing gitu. Berarti pengalaman sukses, kampusnya sukses membuat padika pusing akhirnya bisa bermanfaat lah ya buat sekarang sebagai dosen kali ya. Ya mungkin awalnya ceritanya juga kurang menyenangkan sih. Jadi awalnya saya masuk kuliah itu belajar programming. Terus karena saya masih senang main game, kuliahnya ngoding. Apa namanya, susah gitu. Itu nggak masuk karena sebelumnya belum pernah belajar sama sekali tuh programming. Jadi ketemu programming itu sesuatu yang asing. Main game-nya jalan terus. Jadi kuliah saya ngaco tuh. Ngaco ya? Saya nyaris DO. Uh, oke. Saya nyaris DO. Terus selama dua tahun saya kerjaannya main game tuh di kampus. Cuman kayaknya teman-teman saya tuh hebat-hebat. Jadi mereka main game-nya bareng sama saya. Tapi kayaknya pulang main game mereka... Belajar? Belajar gitu. Saya nggak pulang main game lagi. Nah, saya mikir daripada saya di DO. Ya kebetulan saya dulu kuliah di suatu kampus di Bandung. Daripada di DO, yaudah saya pindah aja ke Unpas. Pindah ke Unpas. Oh, tadinya sebelumnya bukan di Unpas? Bukan. Oke. Saya pindah ke Unpas, mulai lagi dari awal. Ya udah, dari situ saya mikir. Udah nggak bisa sama kayak yang kampus sebelumnya. Nah, dari situlah. Oh, jadi pindah kampus, ambil jurusan yang sama, tapi mulai dari semester satu lagi? Ya, mulai dari semester satu lagi. Oh, oke. Ada sih mata kuliah yang dibawa, cuman dari dua tahun itu hanya beberapa mata kuliah yang lulus yang bisa dibawa nilainya gitu. Oke. Saking anjloknya ya? Saking anjloknya. Cuman saya mau buktiin ya buat diri saya dan orang tua saya juga. Nggak mau ganti, gitu. Nggak mau ganti jurusan. Tidak merasa salah jurusan ya? Nggak sih, kalau salah nggak. Kebanyakan main ya. Salah caranya aja kali. Salah cara. Oke. Itu ingat nggak bahasa pengobrolan pertama yang dipelajari apa? Pertama itu C. C. Ruwet banget ya? Ruwet banget kan. Udah mau konsol ya. Temputi, nggak tau buat apa. Segala macem ya, pusing gitu. Mana kan kalau C. Yang bikin pusingnya itu kan dia harus ada memory allocation-nya ya. Baru belajar, udah belajar malok gitu. Aduh, ini apa gitu. Iya. Mau assign variable aja harus hati-hati ya. Nggak boleh sembarangan gitu ya. Nah, tapi yang bikin saya, dari si itu, Begitu saya pindah ke Unpas, di Unpas belajarnya pakai pascal. Jadi nempel lah sedikit gitu. Jadi pas belajar pascal kok tidak segalaksi kan, pascal lebih murah hati gitu. Lebih murah hati. Iya, 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 iya. Jadi mulai dari situ kok kayaknya beda gitu. Yang ini kayaknya lebih smooth aja awalnya gitu. Lebih user friendly lah ya. Bahasannya. Nggak dikit-dikit diomelin, dikit-dikit diomelin. Nggak dikit-dikit diomelin. Iya, iya, iya. Padahal sebenarnya kalau ditekuni, si itu berguna sampai sekarang ya, berguna sekali ya. Tapi karena, apa ya, learning curve-nya sangat tinggi gitu ya. Buat kita yang belum pernah punya basic programming, kayaknya agak terlalu berat ya untuk si langsung. Betul, betul, iya. Oke. Nah, abis belajar pascal terus belajar bahasa-bahasa apa lagi sepanjang kuliah? Ya, karena di kampus kan kita dikenalin banyak bahasa ya. Jadi ada pascal, ada java, ada si lagi, saya belajar si lagi. Tapi sampai semester lima itu saya nggak merasa bahwa programming itu menyenangkan. Oh, masih stressful ya? Masih stressful belajar java, belajar sampai saya ketemu web programming. Oke, jadi ininya apa, kuncinya itu di web-nya ya? Karena kalau di web kan, what you see is what you get. Iya, kelihatan ya. Mulai dari situ, karena balik lagi tuh jiwa grafik desainer saya. Oh, iya, iya, ada ketertarikan di design ya. Oke, yang ketemu sama konsol hitam putih, nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Begitu halaman web, udah tuh belajar HTML, CSS. CSS, sudah. Dan teman-temannya. Selanjutnya ketemu PHP, kan programming language-nya PHP tuh. Iya. Jadi nggak terlalu seburuk belajar yang lain gitu. Karena depannya udah ada tampilannya dulu. Iya, iya, iya. Pokoknya apa yang kita tulis udah kelihatan gitu di web gitu ya. Iya, abis itu bisa kita publish, kita upload, udah bisa dilihatin ke orang-orang gitu. Iya, betul. Cepat ya ininya ya, iterasinya ya. Nah, dari kuliah, kuliah berapa lama yang kuliah kedua ini? Oh, kuliah kedua, kebetulan ya Alhamdulillah cepat ya. Jadi itu nggak sampai 4 tahun udah selesai. Sampai 4 tahun. Terus selanjutnya setelah kuliah ngapain? Selanjutnya ya, saya sempat bekerja di agency ya. Di, sebagai web designer tapi nggak lama. Oke. Terus, abis itu saya jadi staff IT, pindah kerjaan jadi staff IT selama setahun ya. Baru, suatu saat saya pengen ngelanjutin kuliah. Nah, karena pengen ngelanjutin kuliah, saya kan harus minta rekomendasi tuh. Iya. Ya, balik ke kampus, minta rekomendasi ke yang dulu jadi dosen pembimbing. Sekarang beliau jadi Kaprodi, eh malah ditawarin, mau sekalian ngajar nggak? Yaudah, saya ambil aja gitu ya, mulai dari situlah. Jadi, lulus kerja sebentar, terus mau lanjutin S2 ya? Iya, iya. Lanjutin S2 di? Di ITB. Di ITB, jurusan? Informatika. Informatika juga. Terus, abis itu sekalian ditawarin untuk jadi, untuk ngajar di? Oh, untuk ngajar. Yaudah. Di Unpass. Saya terima aja keluar kerjaannya, yaudah dari 2009 itu sampai sekarang. Dari 2009 sampai sekarang, ngajar ya? Iya. Mata kuliah apa yang pertama diajar, yang jadi dosen dari sana? Pertama, web. Ya, ada memang dulu web programming namanya. Cuman, satu mata kuliah itu isinya padat banget lah. Jadi, dari mulai desain sampai programming database, itu semuanya diajarin sama, multimedia ngajarnya dua. Oh, jadi ada satu mata kuliah, pemograman web, itu ngajarin bahasa pemograman, HTML, CSS, ya frontend, dan database juga gitu ya? Database juga. Oh, keren sekali. Kalau zaman saya dulu, pemograman web itu ngajarinnya PHP aja. Nggak ada database, nggak ada apa-apa. Nggak ada CSS, nggak ada HTML. Sama PHP-nya, jadi itu mata kuliahnya sangat ini sekali apa, padat gitu. Saya merasa nggak cukup waktunya. Sehingga begitu kurikulum ganti, ya saya berusaha untuk mengusulkan, merubah gitu. Jadi, di kurikulum yang baru sampai sekarang, eh di kurikulum yang waktu itu saya coba usulkan sampai sekarang, saya pecah jadi tiga gitu sih. Oke. Oh, jadi ada tiga mata kuliah gitu? Sekarang jadi ada tiga. Oke. Desain, programming, sama yang advance-nya. Wah, menarik sekali soalnya salah satu, ya ini pendapat pribadi aja ya, salah satu kekurangannya dari kampus adalah kurang integrasi antar mata kuliah gitu. Jadi, kita belajar database-database aja, belajar pengelolaan-pengelolaan aja, belajar pengelolaan-pengelolaan aja gitu kan. Tapi nggak belajar secara keseluruhan gitu. Nah, kalau yang saya dengar dari Pak Dika, ternyata ada satu mata kuliah yang belajar ketiga-tiganya, walaupun mungkin skopnya agak terlalu besar. Tapi, menarik sekali karena begitu mereka lulus dari, paling nggak mereka selesai mengambil mata kuliah itu, mereka udah bisa bikin sesuatu dari A sampai Z gitu kan. Betul. Itu menarik sekali, luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Jadi, dari 2009 tadi ya, ngajar. Dari 2009 sampai sekarang. Masih ingat nggak waktu kuliah dulu punya aplikasi menarik apa sih yang awal-awal dibikin yang masih keingat sampai sekarang? Sebenarnya yang paling, harusnya kan tugas akhir ya, tapi tugas akhir saya nggak terlalu ingat. Yang paling pertama kali saya ingat itu adalah, yang paling cukup membanggakan saya pernah nyoba membuatkan sebuah aplikasi web untuk teman bacaan. Saya bener-bener, apa ya, kayak baru semester lima, baru sedang sambil belajar web gitu. Terus, saya iseng aja ke teman bacaan. Terus saya, apa kayak, mau nggak dibikinin webnya kan? Dia nulisnya masih pakai, apa namanya, buku gitu kan. Si transaksi pinjam. Terus, yaudah saya cobain dengan kemampuan yang belum ada sebetulnya sambil belajar. Mau nggak gitu, nggak usah dibayar lah. Yang penting, ya itu sampai sekarang ya saya ingat aja. Karena dari situ saya belajarnya banyak banget gitu. Oke, ya ini lesson-learn juga sih yang bagus. Karena kalau kita belajar bahasa pengoraman tanpa praktek sama sekali, cuman kayak baca, tulis reward, blablabla gitu, kayak kurang gitu belajarnya. Kita bener-bener belajar ketika kita bikin aplikasi dari awal sampai selesai gitu kan. Walaupun aplikasinya kecil. Walaupun saya nggak tahu bakal sesusah itu gitu. Kok ada ininya, kok harus mencari gitu. Iya, perasaan cuma bisa list doang, terus bisa insert gitu ya. Terus tiba-tiba, kok harus edit juga kalau misalnya ada salah gitu kan. Terus kok ada denda gitu kan. Kalau kembalikin buku kan telat, ada denda. Jadi makin kompleks ya. Tapi belajarnya jadi cepat kan. Iya, betul. Oke. Nah, kalau tadi kan cukup membanggakan lah ya. Bikin aplikasi yang cukup kompleks akhirnya. Nah, kalau yang memalukan, ada nggak sih? Ada momen-momen memalukan gitu? Paling ini, kalau memalukan itu saya pengalamannya pas. Ini aja kali ya ngajarin mahasiswa ya. Jadi yang masih keinget sampai sekarang itu adalah, kan saya ngajarin, dulu tuh ngajarin anak kelas reguler sama kelas karyawan gitu. Ada kelas. Waktu pertama saya baru ngajar itu, kan saya sambil kuliah, itu kalau ngajarin mahasiswa reguler kan itu pasti jauh di bawah saya gitu umurnya ya. Jadi aman lah kayaknya gitu. Aman. Yang mau ngalor ngidul kemana aja aman. Tapi begitu yang kelas karyawan, itu lebih tua dari saya. Hampir. Dan yang saya ajarin itu mereka udah pada jago gitu. Oke. Jadi lucunya, dan cukup memalukannya adalah, banyak banget gitu dikoreksi. Kayaknya nggak gitu deh, Pak. Kayaknya nggak gitu. Mereka lebih tahu ya. Mereka lebih tahu gitu ya. Saya belajar banyak juga malah dari mahasiswa-mahasiswa saya gitu. Oke. Ya saling belajar. Lalu tapi ya saling belajar aja betul. Belajar. Pernah kejadian ini nggak sih? Apa kayak ada mahasiswa yang ngetes gitu? Kemampuan dosen gitu. Pernah ya. Sampai sekarang kalau itu pasti ada. Pasti lama-lama kita bisa ngebedain. Mana yang mahasiswa yang beneran nanya. Mana yang ngetes. Lama-lama ketahuan. Tiap angkatan pasti ada sih. Tiap angkatan pasti ada ya. Biasanya gitu-gitu justru saya pilihin gitu. Ini harus diarahkan gitu. Karena kalau ngetes pasti mereka tahu sebelum kuliahnya dimulai kan. Mereka udah ngomongin dulu atau segala macam. Iya. Atau mereka sudah punya pengalaman, udah pernah bikin app atau apa gitu. Betul, betul, betul. Oke. Kalau mentor. Punya mentor nggak sih di awal-awal karir? Ya sebagai developer, designer, atau dosen sekalian? Ya sebenarnya kalau mentor sih banyak ya. Rata-rata sih dosen-dosen yang pernah ngajar saya itu saya kadang-kadang dijadikan mentor lah gitu. Karena dulu yang paling berkesan adalah selain pembimbing-pembimbing saya waktu di S1 itu di S2 itu yang paling berkesan. Pembimbing saya dulu Pak Budi Raharjo. Oh, Pak Budi Raharjo. Di TB ya? Ya jadi saya sedikit banyak style pengajarnya itu terinspirasi lah. Terinspirasi sama beliau gitu. Emang gimana cara ngajarnya dia? Santai banget lah. Jadi kadang-kadang dia masuk ke kelas tuh dengan ya santai lah. Ngajarnya juga nggak terlalu formal. Dia kadang-kadang hari pertama mengajar yang saya paling ingat beliau bawa speaker. Begitu masuk, hari ini kita bakalan nonton film hacker. Jadi nonton tuh. Padahal itu hari pertama. Jadi kita nonton. Karena beliau mengajarinnya information security gitu. Jadi keamanan. Dari situ saya, ini harus jadi pembimbing saya. Iya, iya. Legend ya, legend ya. Indusin legend ya. Terus sama ada lagi satu lagi almarhum Profesor Iping. Ada di ITB juga itu. Yang sampai sekarang berkesan buat saya adalah beliau di umur yang sepuh masih ngoding. Jadi dimanapun saya ketemu beliau, kalau ada acara conference gitu ya, pasti ada satu saat dia tuh diem di mana, di pojokan, buka laptop sambil ngerokok tuh ngoding gitu. Itu jadi salut lah gitu untuk ya di umur yang udah sepuh, top senior gitu. Tapi masih semangat gitu. Dan ngodingnya juga gak sembarangan gitu. Computer vision, grafik gitu. Berat-berat semuanya. Iya. Oke, nah sekarang kita bicarain saat ini. Jadi Pak Dikani selain ngejar, ngerjain apa sih sehari-harinya? Iya, saya tuh sejak 2015 itu mengelola sebuah channel YouTube ya, yang namanya Web Programming Unpass. Oke. Itu isinya tutorial, apa namanya, pemrograman web yang dari dasar banget lah gitu lah Mas. Dari dasar banget ya. Boleh tau gak apa sih yang memotivasi Pak Dika untuk bikin? Ini kan bukan pekerjaan jobdesk sebagai dosen kan? Iya, betul-betul. Mungkin jobdesk bukan, tapi memang awalnya itu saya jadikan sebagai tambahan mata kuliah saya. Jadi saya merasa 14 pertemuan di kuliah, satu pertemuan itu 150 menit, itu gak cukup waktunya. Dengan materi yang saya kasih. Jadi selalu molor gitu waktunya. Kadang-kadang saya kasihan waktunya udah habis, tapi kita masih... Masih asik gitu ya, masih seru-serunya gitu ya. Ya kadang-kadang kalau materi itu disampaikan, saya nyampein materi aja bisa selesai cepat, tapi kan kadang-kadang kalau ngoding itu troubleshootingnya yang seru kan. Mako beda, mako beda. Saya tipikal yang ngajar, saya pengennya semua bareng. Jadi ya saya keliling gitu troubleshooting satu-satu, karena saya pengen mereka merasakan momen aha yang sama gitu. Gak cuman satu orang, terus yang lainnya bete kan kalau saya error, temannya jalan, ah mudah lah males. Ya udah, liat aja temannya gitu ya. Oh bener. Ya udah lama-lama saya pikir, gimana kalau saya buatkan aja video, supaya kalau di rumah pun, mereka masih tetap bisa ngikutin. Awalnya saya mikir gini, ah udahlah di rumah, mereka suruh nonton aja video yang ada di Youtube gitu. Punya orang gitu. Punya orang. Lama-lama. Kalau di kampus, di kelas saya yang ngajar, masa di rumah orang lain yang ngajar? Ya udah, di rumah biar saya juga lah gitu. Yang ditonton. Ya akhirnya saya bikin lah, itu 2015, untuk satu mata kuliah web desain saya itu ya HTML dan CSS aja. Oke. Gitu. Sampai sekarang ya semua mata kuliah saya materinya udah ada. Udah ada ya. Jadi, konten-kontennya itu adalah sebenarnya berdasarkan dari materi bahan ajarnya ya? Betul. Supaya ngejar, mereka gak ada alasan, gak masuk lah, terus, ketinggalan lah. Karena memang ada mahasiswa saya yang baru masuk kuliah pertama, dia udah bisa dapet A. Gara-gara dia udah nonton duluan? Karena dia udah nonton duluan. Oh. Wah, menarik sekali. Kadang-kadang mereka ngomong gini, Pak, kok sama ya yang diomongin Bapak di Youtube lah? Memang sama. Yang itu tujuannya. Terus, ada yang ngerti kenapa saya harus kuliah bayar mahal-mahal? Nonton Youtube-nya. Iya. Sekarang tuh giliran kamu ngajarin temen sebelahnya gitu. Kalau udah ngerti. Jadi, kalau misalnya kata rana, satu kelas berapa sih yang ngajar? 20 atau berapa? 40. 40 ya. Main besar kelasnya. Itu, yang tanpa suruh nonton, terus udah nonton, atau udah tahu ada channel Youtube-nya Padika itu berapa? Kira-kira berapa persen? Sayangnya gak sampai 10. Sayangnya. Sayangnya gak sampai 10 ya. Masih tetap aja ada yang gak tahu ya? Betul. Oke. Wah, sayang sekali. Ya, cuman ya ternyata yang baru saya sadari adalah di tahun mulai tahun kedua, tahun ketiga, ternyata yang nonton kok banyakan dari luar gitu. Dari luar, maksudnya dari luar kampus kan? Dari luar kampus gitu. Tahun pertama aja saya ingat banget, itu subscriber saya 100. Tahun pertama? Tahun pertama. Itu saya ngajar kan dua kelas tuh. Satu kelas 40. Jadi kalau 100 artinya, kalau anak-anak saya semuanya subscribe, ada 20 orang yang bukan anak-anak saya kan? Itu rasanya udah seneng banget gitu. Ada orang lain gitu. Terus benefit apa yang Pak Dika dapat dari bikin konten seperti di Youtube ini? Oh, banyak banget. Maksudnya saya. Kalau untuk materinya sendiri ya, saya jadi bisa belajar ya. Yang nomor satu saya, karena setiap membuat materi kan belajar dulu gitu. Saya jadi banyak banget belajar lagi, dari awal gitu. Belajar gimana caranya memahamin sebelum saya nge-deliver materinya. Itu dari saya. Tapi kalau misalkan dari bagaimana saya bisa berbaginya, itu juga seneng banget. Banyak banget yang kontak saya dari seluruh Indonesia lah. Saya dari mana? Dari Aceh, dari Papua, dari mana gitu. Udah bisa ngeakses materinya. Kadang-kadang guru-guru SMK, dosen-dosen juga, Pak ini saya pakai di kelas ya silahkan aja gitu. Saya seneng banget gitu. Oke, kalau penasaran nih, menghasilkan duit nggak sih dari channel YouTube ini? Menghasilkan. Sejak tahun ke-3 mau ke-4 mulai. Baru mulai si, apa namanya, YouTubenya bisa kita monetize. Oh, monetize. Oh, pakai ads gitu ya? Iya. Oke. Wah, menarik sekali ya. Nah, jadi bikin konten ini kan biasanya, kalau ngajar di kampus kan dari mungkin pagi sampai sore lah gitu. Terus, pengerjian kontennya kapan? Biasanya ya saya seling-selingin ya, karena kan ngajar itu nggak full juga satu minggu. Kita maksimal sebetulnya 9 SKS beban. Kita ada 3 kelas. Sisanya kita pakai buat riset sama pengabdian pada masyarakat. Nah, saya nganggap yang saya lakukan ini masuk ke dridharma saya, masuk ke pengabdian pada masyarakat. gitu, jadi saya kerjakannya biasanya satu video itu dua sampai tiga hari gitu. Satu video, yang durasinya berapa lama kira-kira jadinya? Biasanya 20 sampai 30 menit. 20 sampai 30 menit, bisa diselesaikan dalam waktu? Tiga hari. Jadi biasanya saya bagi, karena saya nggak bisa ngerjain dalam waktu yang sama. Saya reset satu hari, record satu hari, edit satu hari. Edit satu hari. Oh, jadi semua dikerjain sendiri dari awal? Sendiri. Wow, oke. Mantap, mantap, mantap. Nah, boleh diceritain nggak proses pembuatan konten ini gimana sih dari mulai? Ini kan, Padika agak lumayan gampang dalam artian gampang cari topiknya kan? Betul. Karena sudah, apa, sudah ada lah basicnya gitu kan, udah dari mata kuliah. Terus abis itu udah dapat kata-kata misalnya mau bikin apa ya, gimana HTML, CSS, tapi pakai use case-nya adalah bikin portfolio app gitu. Iya, iya, iya. Apa hal yang pertama dikerjakan? Ya, pasti kalau bentuknya praktek gitu ya, saya pasti bikin dulu. Bikin dulu. Sampai jadi. Terus, biasanya, jadi kan kalau yang pertama biasanya kita sambil googling gitu ya, cari-cari kalau error, segala macam. terus fase keduanya saya ulangi hal yang sama tanpa nyontek. Oke. Coba sebisa mungkin saya ngoding tanpa nyontek. Fase ketiganya saya ulangi lagi, tapi sambil saya catat setiap langkahnya sebagai contekan. Jadi abis ini ngapain, abis ini ngoding apa, abis ini bilang apa. Oh, jadi kayak langkah-langkahnya ya? Hmm, poin-poinnya udah beres, baru besoknya saya ngoding sambil nyontek. Yang itu gitu. Oke. Itu direkam, abis itu baru diedit? Iya. Oke. Wow. Panjang juga ya prosesnya ya? Iya. Sampai dua, sampai tiga kali ngulang hal yang sama kan berulang-ulang. Betul. Terus, boleh di-share nggak suka-dukanya menjalankan channel YouTube programming Unpas ini? Iya, kalau suka-dukanya jelas, saya jadi makin banyak apa namanya, ya banyak teman lah gitu, banyak. Orang juga jadi makin banyak tahu saya, makin banyak tahu informatika Unpas juga gitu. Oke. kalau dukanya sih ya kadang-kadang gara-gara baca komen netizennya gitu. Komen netizen? Biasanya kan sadis-sadis gitu. Upload apa, minta apa. Nanti upload apa, mintanya apa gitu. Oke. Oke. Akhirnya, apa namanya, saya cuekin aja lah gitu ya. Pokoknya saya upload apa, terserah ini channel-channel saya. Lama-lama, capek juga ya ngurusin. Betul. dikomentari netizen juga ya? Iya, betul. Kirain. Karena pak dosen gitu, harusnya lebih dihormati atau gimana. Terus sekarang, lagi ngulik teknologi atau bahasa pemogaman apa? Sekarang sih, saya masih mau, kan kebetulan, nanti semester baru itu mulai bulan September. Saya lagi nyiapin untuk ngebenerin materi untuk semester depan. Jadi yang lama-lama, saya coba perbaharui gitu. Saat ini lagi, nyobain framework Code Igniter versi 4. Karena tahun lalu, saya ngajarin Code Igniter versi 3. Karena sekarang udah ada yang baru, saya mau perbaharui gitu materinya. Itu paling. Oke, nah kalau hobi, punya hobi nggak sih di luar pemogaman dan komputer? Hobi saya senang main game ya. Main game ya? Masih ya, masih lanjut ya dari awal dulu sukanya main game sampai sekarang? Main game apa sekarang? Saya main gamenya game PS. Jadi memang saya meluangkan waktu sengaja gitu satu hari, misalkan dari seharian main game aja gitu. Oke. Karena saya punya prinsip main game itu nggak cuma sampai tamat tapi sampai platinum gitu kalau di. Oh, ini ya perfeksionis sekali ya. Semua bonus-bonus harus dapet gitu ya. Kalau dapet profi platinum, saya biasanya belum ganti gamenya gitu. Wow. Jadi kadang-kadang ada yang 2-3 kali namatin. Luar biasa. Oke. Mungkin Pak Dika punya apa ya, punya semacam tips dan trik buat teman-teman mungkin yang tertarik ke dunia pemrograman, ingin jadi developer ke depannya, pengen kuliah komputer, apa sih yang harus disiapkan? Ya, menurut saya punya keinginan untuk menjadi developer aja udah cukup bagus gitu ya. Karena Indonesia butuh banget developer-developer keren gitu. saat ini materi belajar sangat melimpah gitu di internet dibandingin kita dulu ya Mas Rizia ya. Mau belajar setengah mati dulu ya. Mau belajar harus beli buku, nggak ada duit, harus pinjem, terus fotokopi. Internet nggak ada. Internet nggak ada. Ya sekarang maksud saya manfaatin semua butuh developer sekarang. Itu dia. Walaupun memang jalan menuju ke sana nggak akan mulus ya. Nggak akan. Pasti terjal gitu dan penuh rintangan ya. Tapi itu memang apa namanya jalannya kayak gitu. Jadi ya semangat aja belajarnya jangan berhenti belajar karena yang namanya developer itu orang yang nggak pernah berhenti belajar. Mas Rizia aja sampai sekeren sekarang mana berhenti belajarnya masih ya. Masih diapa hari harus karena kita kita berhenti belajar dikit udah ketinggalan. Karena kita ada di dunia yang geraknya itu nggak hitungan hari gitu pas hitungan jam versi berubah. Teknologi baru muncul. Oke. Jadi harus siapa aja mental. Jadi kalau mau jadi developer itu harus apa ya nggak bisa berhenti belajar ya? Nggak bisa. Nggak bisa berhenti belajar. Oke. Terus kalau buku suka baca buku nggak? Nah ini kebetulan yang jangan dicontoh ya sama teman-teman ya saya nggak suka baca buku. Jadi kalau belajar itu biasanya dari mana? Dari video juga? Iya. Dari video juga sama dari dokumentasi sih. Dari dokumentasi. Saya pengen ngajarin ke mahasiswa ya ke penonton saya itu dokumentasi itu harus bisa bacanya gitu. Iya. Benar-benar. Bisa mungkin sih saya berusaha belajarnya dari dokumentasinya dulu karena yang programming pasti ada dokumentasi ya mas ya? Betul. Nah problemnya kalau misalnya katakanlah mungkin ada mahasiswa yang bilang ini dokumentasinya bahasa Inggris Pak gitu. Nggak ada yang bahasa Indonesia gitu. Ada nggak sih yang? Ya gimana ya itu juga jadi problem sih kadang-kadang kalau saya mau jadi programmer awalnya belajar apa dulu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris dulu gitu karena nggak bisa kabur kita dari bahasa Inggris. Iya. Ada sih ngelesnya kan ada Google Translate ada apa-ada apa tetap aja ujung-ujung. harus maksain. Oke jadi itu prerequisite-nya ya harus bahasa Inggris gitu ya. Nah kalau Pak Dika sendiri belajar pemograman tadi kan dari video video apa sih yang bisa dijadikan referensi buat kita gitu selain ya channelnya Pak Dika? Tergantung bahasa dan teknologinya ya Mas Rina tadi saya bilang juga udah banyak banget sekarang apa sumber belajar mau cari yang gratisan mau cari yang berbayar berbayar ya sebenarnya tinggal kita pintar-pintar nyari dan memang komit aja mau belajar sesuatu gitu udah banyak lah jadi nggak usah khawatir kalau pengen belajar sekarang kalau kalian merasa atau teman-teman ngerasa susah belajar programming terus nggak ada sumber belajarnya itu pasti kurang ini aja kurang itu bohong yang bener adalah yang bener adalah ketika mau belajar programming bingung mau belajar dari mana karena terlalu banyak sumbernya ya betul-betul-betul atau malah gitu ya terlalu banyak kebalik kalau sekarang itu problemnya itu terlalu banyak sumbernya yang mana yang bisa diikutin paling ada satu tips lagi ya Mas Riza kalau untuk belajar menurut saya coba untuk ngajarin orang coba untuk ngajarin orang jadi kalau udah belajar cara cara ya cara belajar yang cukup efektif menurut saya adalah gimana caranya ngajarin orang yang deket-deket aja dulu teman-teman di kampus ada kelas ngajarin sampai dia ngerti gitu kalau dia ngerti otomatis kita pasti udah ngerti kan kenapa ada proses apa sih dari mengajar itu sehingga menyebabkan kita jadi lebih mengerti ya nomor satu kan kita berarti harus lebih ngerti gitu kan dari orang yang akan kita ajarin gitu jadi ada dua proses kita paham dulu terus gimana cara kita nge-delivernya gitu karena menurut saya itu penting juga suatu saat developer itu gak cuma ngulik sendiri pasti ada hubungannya sama orang lain kan pasti dia harus ngejelasin apa ke orang gitu ya berarti ini ya skill komunikasinya ya jadi betul apa mengutarakan apa yang ada di kepala kita gitu ya ya betul oke menarik sekali tipsnya nah buat teman-teman nih yang mau apa istilahnya mau ngobrol langsung dengan Pak Dika kira-kira enaknya lewat mana lewat Youtube yang paling aktif dimana sih sosial media saya ada di Instagram atau di Twitter Sandika Gali itu cuma ini juga kekurangan saya saya agak slow respon slow respon ya kalau di sosial media jarang main sosial media ya ya jarang merespon kalau komen-komen di Youtube direspon gak berusaha selalu saya baca tapi kalau untuk di respon ya belum selalu sih pasti saya baca kalau ada yang komen pasti saya baca karena kadang-kadang saya bukannya lewat handphone pertanyaannya coding agak susah juga gitu oh iya bener-bener oke jadi langsung ke Youtube aja di Youtube itu ada juga link-link ke sosial media lainnya ya oke mungkin terakhir penutup ada pesan-pesan yang disampaikan ke teman-teman pendengar ceritanya developer mungkin yang baru fresh graduate yang baru mau kuliah yang sedang kuliah dan yang sudah yang baru bekerja ya menurut saya apa ya buat teman-teman developer atau yang baru mau terjun ke dunia developer sekali lagi tadi pesannya sebenarnya udah ya jangan berhenti belajar karena ya begitu kalian berhenti belajar yaudah kalian akan ketinggalan sama ribuan orang yang semangat belajar gitu ya saya bukan orang yang ini beberapa kali saya bilang bukan orang yang akan bilang bahwa belajar programming itu gampang enggak ya belajar programming itu susah tapi bukan untuk menghilangkan semangat ya tapi saya bisa jamin belajar programming itu sangat rewarding gitu susah memang gitu tapi ya rewarding lah gitu menantang dan manfaatnya banyak manfaatnya banyak ya dan sedang dicari-cari juga saat ini ya betul-betul oke terima kasih banyak Pak Dika sudah mampir-mampir di podcast ceritanya developer sukses episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya kritik saran atau sekedar high silakan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention rizafahmi22 di twitter sertakan juga hashtag ceritanya developer dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify search aja ceritanya developer terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti pocket cash, anchor.fm, google podcast, dan masih banyak yang lainnya jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana selain support dalam bentuk rating saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini teman-teman bisa donasi lewat kupe atau ovo via karyakarsa.com slash rizafahmi sekali lagi karyakarsa.com slash rizafahmi sampai bertemu di episode berikutnya bye selamat menikmati